Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat tunik dari batik sutra langsung saja teman-teman di garis bagian bawah ini dibuat badan bagian belakang dulu di garis bagian samping tengah untuk kuadar resleting kampuh kampuhnya sekitar 2 cm sampai 3 cm teman-teman Hai terus diukur panjang tuniknya Hai oh iya teman-teman untuk batik ini memotong satu-satu teman-teman tidak ditumpuk double 3 garis Hai terus untuk kemiringan pundak 3 cm sampai 4 cm di garis Hai lalu diukur lebar pundak kiri kanan dari kiri ke kanan Hai terus diukur untuk lingkar ketiak misal Hai pangkal lengan ini 16 berarti turun ke bawah 8 terus lingkar ketiaknya 19 diukur lingkar dada Hai lingkar perut ditambah satu inci untuk kupnat nantinya lingkar pinggul Hai sama lingkar bawah Hai setelah itu kita garis untuk lingkar dada Hai terus untuk kerung lengan diukur teman-teman di antara ketiak dan ketiak yang belakang dengan depan diukur Hai biar tidak gelembung Hai terus tiga garis melengkung Hai untuk leher kerung leher yang belakang ini antara dua senti setengah sampai tiga senti Hai untuk panjangnya tiga inci Hai tarik garis pakai garis melengkung hai 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 oke selesai Hai tinggal membuat kupnat Hai tiga empat inci Hai panjangnya sembilan inci setengah sampai 10 inci Hai dari garis itu turun satu inci Hai bel tengah garis miring gunting selesai terus dibuat yang sebelahnya temen-temen jadi tidak double ini temen dibuat sebelahnya misah-misah Hai terus dibuat yang bagian depan Hai nah untuk kerung leher tiga Inci turun tiga Inci setengah terus di kira-kira dibuat kerung Hai selesai terus kita buat lengannya teman-teman Hai ini saya buat di kain lain dulu karena untuk mencari motifnya Hai oke turun dari yang tadi itu telapan temen-temen diukur panjangnya dikurangi trompetnya Hai jadi kalau badan telapan yang tadi turun juga telapan temen-temen Hai untuk membuat lengan trompet ini saya sudah membuatkan video khusus Hai saya taruh di sebelumnya saya taruh link di bawah deskripsi oke selesai teman-teman ini motifnya ketemu teman-teman sekarang dibuat rompetnya ini juga nantinya coraknya akan ketemu dengan badan ini untuk cara untuk membuat leher lipat teman-teman jadi kain serong bukan kain lurus ini serong teman-teman untuk kelebaran 10 cm x 2 berarti 20 cm untuk panjang 20 inci nantinya terus untuk kemiringan itu 3 cm teman-teman itu miring 3 cm setelah itu kita potongin untuk trikotnya pakai lapisan trikot karena ini kain sutra batik saya pakai trikot untuk kain-kain batik saya pakai trikot kesemuanya pakai trikot teman-teman seluruh full badan ini cara setrikanya trikot ada yang pakai cara disemprot dulu dengan air teman-teman ada juga yang langsung trikot badan nah langsung saja dijahit kupnatnya teman-teman kupnatnya ini 1 inci ketebalannya panjangnya 9 inci setengah nanti akan di setrika menghadap ke pinggir ini caranya untuk memasang resleting jepang teman-teman saya sudah membuatkan videonya khusus nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk motifnya teman-teman usahakan ketemu selamat menikmati oke ini disambung yang bagian bawah masih menggunakan sepatu jepang karena hasilnya akan sangat mepet teman-teman nah jadinya bagus diukur kerung lengannya teman-teman 19 inci nanti badannya juga 19 inci diukur untuk trompetnya sambungan trompet untuk pembuatan lengan trompet ini sudah saya buatkan khusus teman-teman jika kurang jelas nanti teman-teman bisa langsung cek di link deskripsi cara pembuatan lengan trompet di kelim kecil kecil oke sepak ayo aku tayo DAY ayo 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 dit ayo ayo oke selesai semuanya di strika teman-teman kasih air strika ngadap ke samping ke pinggir kognitnya bagian resleting juga di strika oke semuanya di strika untuk lengan di strika sambungan juga di strika dulu di belah supaya rapi customer pun bahagia teman-teman oke selesai kita lanjut pada bagian penyambungan badan pundak kampuh satu sentis tengah selesai diteruskan dengan badan kerung lengannya diukur teman-teman terus lingkar dada diukur dulu biar pas 104 lingkar pinggang size pinggang juga diukur pinggul juga diukur nah untuk masang lengan ini teman-teman ditandai yang bagian tengah atas dibalik jadi tidak perlu ada yang ditarik teman-teman biar tidak ada yang lebih hanya ditahan bagian bawah sama atas ditahan biar tidak ada yang lebih dan untuk tanda yang tengah atas harus sanggit dengan sambungan atau pas dengan sambungan nah itu tandanya harus pas dengan sambungan pundak terima kasih terima kasih oke selesai teman-teman ini untuk yang bagian sebelahnya juga sama nah ini kelim bawah cukup kelim satu sentis tengah atau dua senti setelah ini disetrika dulu teman-teman setelah disetrika dilanjut untuk masang rivernya atau kerahnya kerah lipat sabun ini pakai sabun untuk ngelengketin ada yang juga pakai lem pakai M33 eh kok M33 pakai vislin tapi enak pakai sabun teman-teman cepat cepat mudah dan murah untuk yang bagian atas jangan disetrika teman-teman nah untuk bagian atas itu jangan disetrika biarkan 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 gelembung oke ditandai dulu biar rata dan rapi untuk panjang leher leher kebetulan ukurannya ini 20 inci jadi untuk masing-masing customer berbeda-beda teman-teman nah untuk lehernya di kerung lehernya di jahit dulu ini biar tidak molor oke setelah di jahit kita mulai pasang rivernya atau kerahnya tandai dulu teman-teman ini masangnya dari dalam teman-teman seperti masang kerah ini kerah sanghai kerah sanghai yang tanpa operas kan dari dalam kalau yang operas dari luar cukup kampuh satu senti teman-teman tengah harus ketemu tengah harus ketemu selesai tinggal jahit bagian pinggir ini agak miring pinggirnya teman-teman antara 2 cm sampai 3 cm kemiringannya ingat lebarnya untuk kerah seperti ini ini biasanya biasanya antara untuk kelebaran 10 cm jadi dilipat jadi 5 cm nantinya 10 cm x 2 berarti 20 cm nah ini miring teman-teman terus yang disetik ini bagian bawah saja untuk samping-samping sama atas tidak usah disetik teman-teman dan yang bagian atas tidak usah disetrika terikat karena seninya leher seperti ini yang bagian atasnya itu menggelembung untuk sticknya paskan dengan jahitan yang bawah oke selesai teman-teman yang bagian pinggir saja di setrika atas tidak usah hanya pinggir teman-teman tidak usah setelah itu kita pasang kancing ketip atau biasanya juga pakai ini pengait pengait PH nah pasang ini kancing ketip kecil teman-teman teman-teman juga bisa masang dengan pengait PH itu selera masing-masing teman-teman tetapi saya lebih suka memakai ini kancing ketip kecil untuk kerah seperti ini atau kerah sanghai yang resleting belakang semuanya semuanya saya pakai kancing ketip sebelahnya oke teman-teman selesai semoga bisa dipraktikan semoga bermanfaat dan semoga berkah jangan lupa subscribe like dan share komen juga teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati